Hai Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatnya kali ini kita akan lanjut main game lagi teman-teman yaitu Batman telltale series langsung saja kita resume game dan di part sebelumnya ternyata pemimpin baru Wen ini adalah si Os ya kan si kambing dan si ibu-ibu ini juga kayaknya udah tahu bahwa si Os ini orangnya kriminal karena pas di part sebelumnya gua bilang eh si Os ini lho kriminal lo dia biasa aja lu nggak kaget aduh makin nggak bener dong Hai tapi ya masyarakat nggak tahu kan Oh bener tengah masyarakat taunya ya bahwa sih keluarga Bruce ini eh lu selin lu gue butuh security nih sekarang kalau gitu sih lu lu bawah dia keluar katanya gue beruntung banget punya lu Regina makasih langsung disediain medic Masih Regina kambing masyarakat tuh nggak tahu masyarakat yang taunya itu ya keluarganya si Bruce Wen udah gak bener jadi makanya namanya si Bruce Wen juga jelek gitu lah jadi harus digantikan sama orang lain-orang yang lain-orang kayaknya diambil tuh tadi si kunci itu catur ya kan biar nggak ada orang yang bisa menemukan markas Batman yang di pabrik ini yang di perusahaan Wayne ini gue disini buat lu gue selalu buat lu bukan buat dia Oh gue kayaknya harus berhenti ini Ayo terus kerja sama gue katanya Oke gue bakal ini deh cari barang-barang yang bisa dibawa ibaratkan gitu si kambing si os nih emang nih jadi dia dong yang mimpin temen-temen eh periksa mic dulu oke dan mungkin ada teman-teman yang baru ke channel youtube gue dan langsung ke video ini saran gue nonton dari part 1 supaya ngerti alur ceritanya karena bagus banget seru banget langsung masuk berita ya wah gue nggak bisa percaya kata si Alfred ini pasti nggak gampang buat hidup lu Bruce ya tapi gue beruntung punya lu nah ini kita juga harus tetap masuk menemukan ini children of Arkham ya kan oke ini temen-temen seperti biasa kalo yang mau baca pause aja videonya ya karena ini banyak banget panjang banget pasti durasi banget ya kan maklum youtuber jadi pause aja videonya gue scroll secara cepet oke udah yang ini apa belum belum dapet achievement gue belum dapet achievement lagi oke iya kan Iron Man punya mic oke kita mencari tempatnya ya oke 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 kita periksa satu-satu dan by the way mohon maaf ya temen-temen kalau rada nge-lag-lag gue main di Android by the way maklum game berat ya kan S3, S4 ada, Xbook ada kalo PC sama iPhone gue gak tau ada atau enggak iya seenggaknya gue udah tau lah kebenarannya gitu iya seenggaknya gue udah tau lah kebenarannya gitu apa tuh apa tuh oke coba kita listen bisa gak nah iya Ada percakapan sama si Harvey juga si Harvey Dean langsungnya lah Oke kita mau nemuin si Harvey ya tetep jaga-jaga ya Alfred kita harus tetap cari tahu nih kebenarannya berubah jari merah dong yoi dari pertama ngeliat mobil ini sampai sekarang masih bingung Bagaimana dia berubah warna Oh Mr Wayne dapat datang bisa masuk kok dia malah teleponan gitu sibuk sibuk oke nanti kita bicarain lagi lu jangan ngumpet-ngumpet kayak orang gitu kenapa iya sorry salah gua gue cuman nervous aja nih ada orang yang ngikutin lu enggak emang apa enggak ya baguslah hati-hati aja takut juga si den ya kan karena udah diincar sama anak gua si os berapa kali kita semangatin aja ini telpon juga sibuk banget bunyi terus kita dulu Arfi lu ngapasih aneh banget ada apa ceritain ke gua jangan takut katanya ini soal children of our crime mereka itu memata-matai lu timin ruangan ini juga bahaya banget lu nelpon ngomong ke sama siapa aja lu pergi kemana aja itu orang-orang penjahat-penjahat ini bisa tahu lu aduh gua aja gua nggak bisa pergi kemana-mana sendiri nih harus ada perlindungan mereka tuh mau guantet gitu stress dia jangan lari dari kota ini lu pasti bisa kan ini area lu juga uteri autori lu juga lu kota Gotham gunain kekuatan mayor lu dong lu kan punya kuasa ibaratkan gitu kota si Bruce ya Batman juga tahu bagaimana kota ini bekerja kan iyalah pasti panik pasti stress lah orang diincar sama penjahat yang diincar terus he won't have the gcpd breathing down his neck anymore he will really make the children of our compare i know he's a vigilante but Batman's always respected law i don't think he'll change his ways anytime soon and he's limiting himself Batman works outside of the law he's the only one getting anything done in the city imagine, just imagine if we had an army of vigilantes just like him it'll be a new Gotham better Gotham we can use the children of this man it's against them they want to play dirty we'll play okay, hold on, that plan doesn't sound half bad it's simple, easy it's easy it's easy it's easy I just want to be worried about the city jadi stress jangan cerita ke siapa siapa ya aman kok rahasia lu sama gua thanks Bruce I owe you again 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 seperti biasa ini kita nemenin gak? kalau nemenin terus siap-siap juga nih takutnya ada yang aneh-aneh nih game ini kan biasanya bikin santai dulu kayak nonton film tiba-tiba action tangan harus siap-siap i wonder how thick he managed to score that Bruce? uh, have you seen today's copy of the Gazette? it just arrived a moment ago it seems Miss Vale has been talking to some very interesting people people that that man would like to find what? she may be the only lead we have the most children of Arkham I think he might know Bruce Wayne nowhere around after all a reporter rarely reveals resource okay in view of Batman that might be enough to swear jadi si Batman juga harus ngomong sama media ibarat kan harus menjelaskan gitu I'll give her a chat with Batman good idea, son can you scramble the line? right away Bill I saw your story in the Gazette this morning let one talk who is this? hello? i think you know exactly who this is it looks like you know you know the best gift of Charles I think so i like to think so i 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 think so interview Batman maybe at Sunday how about her? deal okay okay Batman mau di interview ya kan seru nih mudah-mudahan jawaban gue bener bawa apaan tuh dia? bawa kopi mau kopi kita gue butuh informasi dari lu ini penting banget aduh-aduh aduh-aduh ngelag-ngelag banget dan lu gak bawa kopi buat gue gitu gue kopi satu doang aduh aduh udah jawaban gue bener ini mau diterbitin ke media juga pastinya soalnya gue butuh info yang lu tau deh pokoknya ya penuh juga kota ini sama soal korupsi gitu sih eh Gotham harus kota Gotham ini harus tau lu semuanya lu jangan nyembunyiin kebenarannya tau tau lagian kenapa gak belak-belakan aja gitu loh oke oke gue gak ngejual info-info gue dan juga untuk Batman kan ini ini children of Arkham juga bakal nyakitin lu loh jangan ngelindungin dia jangan ngelindungin dia jangan ngelindungin yang gak bener maksud lu gue cerita soal Bruce Wayne orang-orang orang-orang pada marah orang-orang pengen tau apa yang dilakukan semuanya sama keluarga si Bruce Wayne semuanya eh gue gak ngelindungin si Bruce Wayne ya ya mungkin enggak kata jangan bikin orang-orang notice itu loh kata bahwa si Batman ini ngelindungin si Bruce Wayne aduh 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 terus kenapa si Batman ya Allah aduh aduh gue juga harus ngejawab terus temen-temen jangan udah selesai deh nanti malah mikir ya salah gitu ayolah Miss Vail gue butuh nemuin ini children of our crime nih oke temen-temen karena sudah mau 20 menit kita lanjut ke part berikutnya ya temen-temen makasih temen-temen yang udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum